Terima kasih. Terima kasih. Tepat di hadapan kita, yang disimulasikan sebagai tebing tinggi dan curam, prajurit-prajurit terbaik Kopassus menampilkan kemampuan pendaki serbu. Pendaki serbu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit Kopassus. Kita layangkan pandangan ke sektor kiri tribun utama, terlihat pos komando taktis mobile Kopassus yang siap untuk mengendalikan operasi. Pada operasi ini terdapat tiga troublespot yang berbeda di waktu yang bersamaan. Operasi khusus ini berada di bawah kendali taktis Komandan Satuan 81 Kopassus, Kolonel Infantri Raden Nasrul Fatur Rahman, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Skenario jaringan teroris melaksanakan aksi serangan teror di tiga tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Pertama, prakondisi penyanderaan di moda transportasi umum, prakondisi markas teroris di bidang ekstrim berupa tebing dan hutan, dan prakondisi penyanderaan di gedung. Teknik yang digunakan antara lain panjat bebas, naik tali, dan memanjat menggunakan kabel penakal petir yang umumnya terdapat pada setiap bangunan. Teknik pendaki serbu ini digunakan untuk menaklukkan medan ekstrim dan sangat efektif dalam mendekati sasaran secara rahasia. Tim pendaki serbu Kopassus telah tiba di puncak ketinggian. Selanjutnya kita lihat di depan, terdapat dua postinjau musuh. Tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi secara rahasia, diawali dengan kelompok perintis melaksanakan teknik headdown. Dan dari kejauhan, tim sniper Kopassus bersiap di kedudukan tembak. Tim sniper berhasil melumpuhkan postinjau musuh. Selanjutnya tim aksi khusus melaksanakan mesh jump dan headdown untuk mempercepat pelanaksanaan infiltrasi dan memberikan unsur pendadakan. Tim motoris dengan membawa satwa sebagai tim bantuan melaksanakan pengamanan parameter terluar untuk menutup jalur-jalur pelolosan musuh. Dan dengan sigap, satwa K9 melewati rintangan maupun hambatan. Menyerang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan dan menewaskan teroris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita layangkan pandangan kesebelah kanan tribun utama. Pada waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, kelompok teroris telah menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi full armor sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung holding menggunakan heli bel 412 penerbat dengan teknik pass roping. Dalam aksi penyelamatan sandera di gedung, para prajurit menampilkan kemampuan pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Pada saat yang bersamaan dan tempat yang berbeda, penyanderaan dan aksi teror juga terjadi di moda transportasi umum. Dengan manufor dari rantis atap, PLSV dan jungle yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus melaksanakan intercept dan menutup jalur bis. Disusul dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia, melaksanakan pengamanan di parameter terluar. Selanjutnya, kita layangkan pandangan kesebelah kanan tribun utama. Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa sandera ke atap gedung. Satu unit helikopter PL412 penerbat bersiap melaksanakan teknik evakuasi sandera media udara menggunakan sarana muatan gantung. PL412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Defense ID telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. alat muatan gantung airtap ini, selain untuk pelaksanaan operasi khusus, juga dapat berfungsi untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Heliwell 412 penerbat berhasil membawa sandera eksplotasi menuju ke basis operasi. Demikianlah penampilan kemampuan prajurit komando pasukan khusus. Salam hormat kami. Peace, prosperity, and strong defense. Berani, benar, berhasil. Komando! Hadirin sekalian pada layar videopron di depan kita. Ini telah ditampilkan sebuah video yang menunjukkan kemampuan alutsista TNI dari tiga matra. Matra darat, laut, dan juga udara. Sementara itu di area peragaan, para prajurit dari Satuan Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan serta pasukan komponen cadangan tengah melakukan persiapan. Berbagai macam alutsista telah berada di posisi masing-masing. Para pasukan kini tengah melakukan pengecekan akhir pada alutsista yang selama ini telah membantu pasukan TNI dalam berbagai tugas negara. Sebagai pembuka berikut adalah pasukan anggota kepolisian Republik Indonesia memasuki area peragaan dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV Indonesian Light Strike Vehicles J-Forces Hadirin Kita pandangkan pandangan kita ke langit biru dari arah kanan menuju ke arah kiri tribun kita saksikan fly pass dari pesawat tempur Rafal melintas, berikan tepuk tangan yang paling meriah Dan pesawat tempur ini akan menjadi kekuatan tentara nasional Indonesia dan sedang dalam proses produksi Berikut adalah pasukan anggota kepolisian dan dilengkapi dengan kendaraan taktis ILSV Indonesian Light Strike Vehicle J-Forces dari PT Jala Beringat Nusantara Perkasa dikenal dengan sebutan Ransus GAG Brimob kendaraan satu ini telah dilindungi dengan bodi dan kaca yang sesuai dengan material armor standar NIJ Level 3 Pasukan dari Denwal Sus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memasuki area peragaan bersamaan dengan sebuah kendaraan tempur dari PT Pindad Member of Defense ID ANOA APC RCWS dengan lincah bermanuver di area peragaan dan sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan inilah Rafal pesawat tempur yang segera menjadi kebanggaan Indonesia Direktat di Malaysia jauh Dan kembali dan kembali Ke link Berhormat Alfa telah siap melaksanakan tugas. Tim ini dibalut dengan perlengkapan PAM VVIP dari PT. Rido Agung Mitra Abadi atau J-Forces. Terdiri dari helm anti peluru level 3A dan rompi anti peluru level 4. Perlengkapan ini telah digunakan pas PAM Pres dalam kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Tim Alfa juga telah dilengkapi dengan militeri Boots Abimanyu yang merupakan hasil karya PT. Sepatu Anak Bangsa. Salah satu keunggulan sepatu ini ialah mampu melewati medan ekstrim yang berlumpur. Hadirin sekalian keberadaan teknologi drone membantu pasukan dalam melakukan pengintaian. Pasukan militer kita memanfaatkan aset nano drone Bug Plus Nano Quad Chopper Family dari PT. BTI Indotekno. Mampu dimanfaatkan dengan tugas utama pengintaian. Salah satu keunggulan drone ini ialah mampu digunakan dalam segala cuaca. Selain nano drone, pasukan juga dapat memanfaatkan drone Brinch Lemur S dari PT. Halo Indah Permai. Salah satu kelebihan drone ini ialah mampu menjadi glass breaker untuk memecahkan kaca rumah, kaca mobil, hingga kaca gedung. Drone berikutnya milik Universitas Pertahanan, Multi-Roll Weaponized Drone. Sebuah drone pintar yang tidak hanya mampu melakukan misi pengintaian, tetapi juga telah dipersenjatai. Guna dapat menghancurkan sasaran lebih besar seperti tank ataupun mobil pasukan. Dapat kita saksikan di sekitar area pilot drone juga telah siaga. Anggota dari satuan komponen cadangan Kadet Unhan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengamankan sang pilot drone. Selanjutnya kembali memasuki area peragaan kendaraan tempur dari PT. Pindad, member of Defense ID. Medium tank Harimau telah terbukti mampu memperkuat pertahanan negara kita. Harimau adalah medium tank pertama di Asia Tenggara. Diciptakan khusus agar sesuai dengan daerah operasi tropis seperti hutan yang banyak tersebar di wilayah NKRI. Mengikuti di belakangnya, kendaraan tempur badak 6x6 juga telah bermanufur melewati obstakel yang ada. Rampur badak telah dilengkapi dengan Central Tire Inflation System atau CTIS. Tim Bravo ready. Tim Charlie ready. Tim Delta ready. Selanjutnya, telah hadir prajurit yang tergabung dalam tim Bravo, Charlie, dan Delta. Bersiap melakukan tugas. Tim Bravo telah dilengkapi dengan alat komunikasi Dikom RF40 Handled Radio dari PT Wahgo Internasional. Hendy Tolki ini telah mampu menghadirkan gelombang terbaru WF40 True Minute. Tim Charlie bersiap melakukan aksi memutus kawat baja. Tim ini dibekali dengan knife multi-tools Victorinox dari PT Kawan Lama Inovasi yang memiliki kemampuan khusus untuk memotong kawat berduri. Sementara itu, tim Delta dilengkapi dengan sarung tangan pamungkas, sarung tangan anti-api serta anti-sayat dari PT JJ Gloves Indo. Dilengkapi dengan knuckle impact protector, guna melindungi tangan dari benturan benda keras dan pukulan. Selanjutnya kita saksikan bersama kendaraan yang dipersembahkan oleh PT Pindad Member of Defense ID. Kendaraan taktis Komodo. Telah teruji digunakan TNI pada misi United Nations Peacekeeping Operations di Kongo. Memiliki kecepatan hingga 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 450 km. Menyusul di belakangnya, kendaraan taktis Maung. Rantis ini menggunakan mesin diesel 4 silinder turbo charge yang mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Selain kendaraan taktis, PT Pindad Member of Defense ID. Ini berinovasi dengan memproduksi kendaraan roda dua berenergi listrik. Bernama Morino Moto EV. Motor listrik yang hampir seluruh komponennya diproduksi di dalam negeri. Motor ini juga telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan patroli. Menyusul di belakangnya, E-Tactical Stealth Trail, karya PT Land Industri Member of Defense ID. Motor trail dengan daya listrik murni, hasil karya anak bangsa. Merupakan hasil kerjasama PT Land Industri Member of Defense ID. Dengan bagian pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balit Bank Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, PT Pindad Member of Defense ID juga memiliki kendaraan tempur ANOA Recovery. Memiliki kemampuan untuk mengangkat atau menarik beban berat. Hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita arahkan pandangan kita pada sebuah kendaraan taktis yang telah memasuki area peragaan. Inilah P6 atau P3 atau All Terrain Assault Vehicles dari PT Sentra Surya Eka Jaya. Yang memiliki kemampuan intervensi kuat serta daya jelajah yang jauh dengan kecepatan maksimal hingga 100 km per jam. Di dalamnya, sang driver telah menggunakan Integrated Personal Protection atau IPP Set Pestek. Persada Aman Sentosa Taktikal, sebuah seragam tempur lengkap dari PT Persada Aman Sentosa. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tim Eko dan Forrest telah memasuki area peragaan. Kedua tim ini telah dilengkapi dengan seragam Integrated Personal Protection IPP Set, Parabellum Skafs. Scalable Combat Application Factor System dari PT Parabellum Taktis Indonesia. Seragam yang dirancang khusus sesuai dengan Military Specification Standard. Selain seragam, mereka juga telah menggunakan Military Boots milik PT Parabellum Taktis Indonesia. Dibuat menggunakan kulit premium serta telah memiliki keunggulan tahan air. Selanjutnya, kini kendaraan taktis lainnya dari PT Pindad Member of Defense ID telah memasuki lapangan peragaan. Kendaraan tempur ANOA Ambulans berkapasitas 7 orang dengan berbagai kelengkapan medis seperti tabung oksigen dan alat pacu jantung telah tersedia di dalamnya. Menyusul di belakangnya. Segera kita akan perlihatkan salah satu kendaraan khusus yang luar biasa. Inilah MV Cruiser Urban Tactical yang telah dilengkapi guideline inovasi terbaru dari PT Pindad Member of Defense ID dalam industri kendaraan taktis 4x4. Tim Golf memasuki area peragaan dengan balutan seragam tempur Integrated Personal Protection atau IPP Set dari PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Terdiri dari dua jenis IPP Set Hitam dan IPP Set Loreng. Sempurna melindungi prajurit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bersama dengan tim Golf, tim Romeo juga telah memasuki lapangan peragaan. Dibekali senjata SS2V5A1 dari PT Pindad Member of Defense ID. Senjata dengan panjang 255 mm serta memiliki jangkauan jarak efektif hingga 200 meter. Selain senjata, kedua tim juga telah dilengkapi dengan military boots Marvel Black Armor dari PT Venamon. Sepatu ini memiliki keunggulan cepat kering dan dapat menyerap kelembapan. Kini kita kembali masuk pada sebuah kendaraan taktis hasil karya anak bangsa dari PT Jala Beringat Nusantara Perkasa atau J-Forces. ILSV RCWS Kopasgat. Kendaraan multiguna yang dapat beroperasi di segala medan. Dilengkapi dudukan senjata yang sudah tersedia di atap kendaraan. Versi armored body panels ini dapat berfungsi sebagai rampur taktis bagi satuan operasi atau sebagai kendaraan penyelamatan bagi VVIP. Menyusul di belakangnya sebuah kendaraan taktis NMS 4x4. Sebuah kendaraan taktis dengan bobot yang relatif ringan sehingga mampu menghasilkan penggerakan lincah dan cepat. Kendaraan ini juga akan di assembly di Indonesia. Dan akan bekerjasama dengan PT Jala Beringat Nusantara Perkasa atau J-Forces. Hadirin sekalian, kini di area peragaan terlihat tim Sierra. Tim ini ditunjang dengan alat komunikasi dari PT Motorola Solusi Indonesia. Sebuah alat komunikasi dengan tipe APX1000i. Salah satu keunggulan dari Hendy Toki ini, ialah mampu bertahan dalam genangan air sedalam 1 meter selama 30 menit. Sementara itu, tim Tenggo telah siaga pada area rappeling. Tim Tenggo siap menuruni rintangan tebing dengan teknik rappeling. Tim ini telah menggunakan seragam kamuflase loreng hutan Indonesia. Karya dari PT Batanghari Sukses Makmur. Melengkapi persenjataan pendukung, sebuah unit remote control weapon system atau sistem kendali jarak jauh karya anak bangsa. Dari PT Respati Solusi Rekatama, RCWS telah terpasang pada unit ANOA. RCWS dapat dilengkapi dengan senjata kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm. Karya membanggakan hasil pengembangan PT Respati melalui Litbang dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat. Serta program pengembangan teknologi industri pertahanan Kementerian Pertahanan. 100% dirancang dan dikerjakan oleh anak bangsa. Hadirin yang terhormat, mari kita alihkan pandangan ke atas. Tim penerjun gabungan pasukan khusus TNI dengan menggunakan helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat telah bersiap mendarat di area peragahan Indo Defense 2022 Expo dan Forum. Terima kasih telah menonton! Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin sekalian telah kita monitor dari ketinggian 8.000 VMI-17 dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat Dengan pilot, letu penerbang Luki dan co-pilot, letu penerbang Budi Utomo sudah memberikan flight reportnya bahwa 7 peterjun sudah exit dari pesawat MI-17. Terima kasih telah menonton! 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 yaitu menerjunkan dalam situasi operasi militer perang maupun operasi militer selain perang yaitu dengan tandem dokter ke suatu daerah maupun yaitu munisi dan juga dorongan logistik ke suatu daerah yang tidak dapat ditempuh melalui darat maupun udara. Dan tandem satwa seperti yang kita laksanakan pada hari ini yaitu untuk mendukung operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kita saksikan bersama ketujuh peterjun pada pagi hari ini ada Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 355 kali dan juga ada Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 335 kali. Kita saksikan bersama sudah melaksanakan manuver leader kita yaitu Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga persiapan untuk melaksanakan pendaratan sama-sama kita alihkan pandangan ke sebelah kiri tribun dengan perhitungan yang matang langsung saja mengambil posisi final persiapan untuk melaksanakan pendaratan beri applause yang meriah happy landing! Dan menyusul di belakangnya ada Sertu Gugun dari Denmatra 1 Kopasga persiapan untuk melaksanakan pendaratan tentunya dengan perhitungan yang mata beri applause sekali lagi yang meriah happy landing! dan menyusul di belakangnya masih melaksanakan manuver ada Kopda Arif dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 320 kali masih mengambil posisi persiapan untuk melaksanakan pendaratan tentunya dengan perhitungan yang matang harus bisa masuk ke sasaran dalam keadaan amat beri applause sekali lagi yang meriah happy landing! dan menyusul di belakangnya ada Sertu Eko dari Denmatra 1 Kopasga dengan rekor penerjunan 367 kali kita saksikan bersama bersiap untuk melaksanakan pendaratan dan juga ada di depannya inilah dia pembawa satwa kita let the infantry colleague dari Satuan 81 Kopasus bersiap untuk melaksanakan landing beri applause sekali lagi happy landing! dan masih berputar-putar di udara putaran kedua sudah lompat dari pesawat MI-17 dengan payung yang berwarna-warni menghiasi indahnya langit Jakarta kita saksikan bersama deladia peterjun pembawa satwa selanjutnya ada ledda CZI TDM Romdon dari Satuan 81 Kopasus para peterjun ini tentunya yaitu memiliki kualifikasi Tandem Master karena tidak semua peterjun bisa terjun membawa satwa penyerang kita saksikan melaksanakan manuper persiapan untuk melaksanakan pendaratan ledda CZI TDM Romdon happy landing! para hadirin sekalian kita arahkan pandangan kita ke atas lagi masih melaksanakan manuver di udara para peterjun, peterjun terbaik tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara sudah melaksanakan manuver yaitu dengan perhitungan yang sangat baik karena cuaca pada pagi hari ini anginnya berubah-ubah dengan kecepatan kurang lebih 10 sampai dengan 12 knot bagaimana para peterjun harus bisa membaca situasi angin agar supaya dapat landing dalam keadaan aman pada drop zone yang telah ditentukan kita saksikan bersama satu orang peterjun putaran pertama persiapan mengambil posisi final persiapan untuk melaksanakan pendaratan ada Serda Romli dari grup 3 Kopassus dengan rekor penerjunan 126 kali hadirin sekalian inilah dia peterjun terbaik tentara nasional Indonesia sedang melaksanakan manuver persiapan untuk melaksanakan pendaratan sekali lagi kita beri applause yang meriah happy landing! dan para hadirin sekalian marilah sama-sama kita arahkan pandangan ke atas tiga bendera yang berukuran besar sudah berkibar dengan gagahnya ada bendera Indodefense kemudian ada bendera Kementerian Pertahanan dan juga tentunya bendera Kebangsaan Republik Indonesia kita saksikan leader kita sudah bersiap melaksanakan manuver persiapan untuk melaksanakan pendaratan ada Sertu Sutopo dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1360 kali bersiap melaksanakan final approachmen persiapan untuk pendaratan kita saksikan tentunya kita beri dengan tepuk tangan yang meriah happy landing! dan menyusul di belakangnya masih melaksanakan manuver ada Sertu Purwanto dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1085 kali kita saksikan bersama sudah melaksanakan persiapan untuk mengambil posisi final persiapan untuk mendarat kita saksikan bersama dengan perhitungan yang mata info bahwa parasut yang digunakan para penerjun pada putaran kedua ini adalah parasut yang biasa digunakan untuk melaksanakan ketepatan mendarat atau mendarat satu titik di tempat yang telah ditentukan beri applause sekali lagi untuk penerjun kedua kita Sertu Purwanto happy landing! dan menyusul di belakangnya ada Sertu Retno dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1120 kali kita saksikan bersama sudah melaksanakan manuver bagaimana juga bendera di atas kita sudah melaksanakan formasi ular-ularan agar supaya dapat masuk ke satu titik dalam keadaan ma'amah selanjutnya kita sambut ada peterjun keempat serda Deki dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1010 kali secara bersamaan kedua peterjun ini persiapan untuk mengambil final persiapan untuk melaksanakan pendaratan tentunya dengan perhitungan yang matang kiri dan kanan agar supaya dapat tetap masuk dalam satu dropzone yang telah disediakan beri applause yang meriah happy landing para hadirin sekalian kita saksikan bersama di udara ketiga peterjun terakhir kita yang mengibarkan bendera yaitu Serda Ismunandar bendera Indo Defense dari Denjaka dengan rekor penerjunan 1060 kali dan menyusul di belakangnya ada ledda infanteri suhari yang mengibarkan bendera kementerian pertahanan dari grup 3 kopasus dengan rekor penerjunan 1115 kali dan menyusul di belakangnya kopda sutomo yang mengibarkan bendera merah putih dari Denmatra 1 kopasga dengan rekor penerjunan 350 kali sekali lagi boleh kita beri applause yang meriah untuk para peterjun terbaik tentara nasional Indonesia hadirin sekalian dan kami informasikan pula bahwasannya terjun payung selain merupakan terjun bebas militer juga menjadi salah satu yang dipertandingkan baik nasional maupun internasional dan untuk itu para prajurit ini juga ada yang dilatih khusus untuk siap dipertandingkan baik di ganca nasional maupun internasional hadirin sekalian kita sambut bersama sudah mengambil posisi persiapan untuk pendaratan ada Serda Ismu Nadar yang mengibarkan bendera indodepend dari Denjaka beri applause yang meriah sekali lagi happy landing dan menyusul di belakangnya ada bendera kementerian pertahanan yang dikebarkan oleh ledain pantri suhari dari grup 3 kopasus persiapan mengambil posisi final persiapan untuk melaksanakan pendaratan kita saksikan bersama hadirin sekali ya beri applause yang meriah ada juga bendera merah putih inilah bendera kemhan happy landing dan menyusul di belakangnya bendera kebangsaan bendera merah putih beri applause sekali lagi untuk para peturjun yang sangat luar biasa para hadirin sekalian kami informasikan bahwasannya pada saat pendaratan ketiga bendera tadi terjadi perubahan angin yang sangat kencang tetap itu tidak menurunkan semangat para peturjun terbaik kita bagaimana mereka tetap bisa landing dengan aman di satu drop zone yang telah ditentukan para hadirin sekalian demikianlah tadi seluruh rangkaian penerjuran telah dilaksanakan para peturjun sudah mendarat dengan aman dan selamat tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi komando sekali lagi kita berikan applause yang sangat meriah untuk penampilan demonstrasi kemampuan alutsista dalam rangka Indodefense 2022 expo dan forum yang kami hormati pada kesempatan yang membahagiakan ini Presiden Republik Indonesia berkenan untuk memberikan nama pada produk kendaraan karya anak bangsa produk dari PT Land Industri dan PT Pindad yang merupakan bagian dari Defend ID yang pertama pemberian nama untuk motor listrik dan rantis produk PT Pindad kemudian motor listrik produk PT Land Industri yang terhormat mohon berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Nama akan saya berikan minggu depan bukan hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati demikian acara pada pagi hari ini selanjutnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan menuju pameran Indodefense 2022 expo dan forum hadirin dimohon berdiri terima kasih 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di hamparan kantai Bali yang indah yang menginspirasi kebaban dan kebaban untuk produktivitas G20.